Pertama mengenai syahadat Mengenai syahadat Ada yang apa? Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat Syahadatnya baginya bagaimana? Ashadu anna inaha inullah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Nah ini Kunci ya Kuncinya untuk Supaya kita Mengerti bagaimana menjadi seorang muslim Yang baik Seorang muslim yang baik itu Bergantung kepada Bagaimana dia itu Memahami tentang syahadat Kalau nanti Memahami syahadatnya salah Liru atau tidak benar Tidak sempurna Maka nanti berdampak Kepada Rukun Islam yang lainnya Bahkan pada Ajaran Islam yang lainnya Nanti ada Sangat berhubungan dengan Bagaimana kita Memahami tentang Syahadat Ya Jadi Setelah itu Rukun Islam yang pertama Sekaligus yang paling Utama Yang menjadi Kuncinya Sekarangnya menjadi Determinan faktor Menjadi faktor Kunci Faktor penentu Jadi Bagaimana kita Supaya Mumpung kalian masih Remaja Ini dari awal Supaya mempunyai Pemahaman yang tepat Mengenai Sebenarnya apa sih Syahadat itu Ya Apa itu syahadat Sebelumnya Sebelum kita bicara Mengenai Apa itu syahadat Saya sampaikan dulu Mengapa Syahadat itu penting Mengapa Syahadat itu penting Yang pertama Karena Syahadat itu Adalah Madkholun Ilal Islam Pertama Karena Syahadat itu Merupakan Pintu gerbang Seseorang itu Masuk ke dalam Agama Islam Jadi Ibaratnya Bagi kalian Misalnya Sekarang Ternyata Sekolah Sekolah Atau kuliah Ya Itu Kuncinya Untuk bisa masuk Apa dulu Kalau mau masuk Apa Tes dulu Jadi tes itu merupakan Faktor Penentu Paham maksudnya ya Nah begitulah Syahadat itu begitu Dia menjadi Faktor penentu Seseorang itu Ya Bahkan akan Selamat Apakah tidak selamat Itu bergantung Dia itu Mau atau enggak Mengucapkan Yang namanya Dua kalimat Syahadat Berarti kan gawat itu Penting ya Penentu Ya Sepintar-pintar Apapun Kalian Kalau enggak Tes Enggak ujian Hanya bilang Saya lebih pintar Daripada Yang tes-tes itu Terus tapi Mengingatnya Langsung masuk Ke kampusnya Bisa enggak Enggak bisa Karena sujian dulu Ujian itu menjadi Faktor penentunya Nah gitu Nah syahadat itu Merupakan Madhal Inal Islam Syahadat itu Merupakan Pintu gerbang Seseorang itu Masuk Kedalam Agama Islam Nah sekarang Setelah kita Tahu Bahwa Dia merupakan Pintu gerbang Masuk Dalam Islam Maka Urutan berikutnya Kita harus Mengerti Seseorang itu Diakui Sebagai seorang Muslim Itu diantaranya Bila memenuhi Tiga syarat Memenuhi Tiga syarat Ini yang Ada Terkandung Di dalam Syahadat itu Nanti Jadi syahadat itu Terkandung dalamnya Tiga unsur Penting Yang kalian Harus Betul-betul Mengerti Harus tuntas Dari awal Yang pertama Mengakui Rububiah Allah Mengakui Ini yang Putrinya Berdanya Ini yang Cowoknya Kebandangannya Lupa Mengandalkan Ingatan Luar biasa Kalau begitu Nanti saya bergurus Supaya bisa Gak gampang Lupa Jadi pertama Apa tadi Saya adat Kenapa penting Karena Bi itu Satu Dia merupakan Matkhol Inilah Islam Ini karena Dia merupakan Pintu masuk Kedalam Agama Islam Ini kenapa Penting Kenapa Masyata itu Penting Pentingnya Juga Masyata itu Pertama Karena Dia itu Merupakan Merupakan Pintu Masuk Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Nah Orang Kalau Mengingin Masuk Islam Dia harus Mengerti Dia harus Mengerti Apa yang Syarat yang Dipenuhi Harus Penuhi Ada Tiga Yang pertama Dia mengakui Rubuh Dia Rubuh Dia Rumah Rubuh Dia Rumah Ini Pertama Jadi Dia harus Mengakui Rubuh Biatullah Maksudnya Allah Sebagai Rob Alham Al-Khatiqah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi Dia harus Mengakui Allah Sebagai Rob Ini harus Mengakui Allah Sebagai Rob Rob Gunan Sebagai Tuhan Kita Nah Apa Si Rob itu Apa Si Maksudnya Allah Maksudnya Kita Harus Mengakui Mengyakini Mengimani Allah Sebagai Rob Gunan Kan Nanti Ditanya Di Di Apa Namanya Alam Kubur Setelah Kita Meninggal Kemudian Yang Melayat Sudah Pergi Sembanya Maka Akan Didatangi Oleh Malaikat Bertanya Pertanya Pertanya Pertama Man Rob Buka Siapa Tuhan Jawabannya Apa Kalau ditanya Man Rob Buka Jawabannya Kalau pakai Bahasa Arab Itu Gimana Jawabannya Man Rob Buka Jawabannya Rob Yallah Rob Yallah Jadi Tuhan Gue adalah Allah Kalau Mudah Mudah Nanti Pakai Bahasa Jawa Supaya Kalian Mengerti Jawabannya Ya Kalau Jawabannya Kalau Bahasa Arab Nanti Jawabannya Saya Lupa Diajari Apa Ya Gitu Nah Jadi Tuhan Man Rob Buka Jawabannya Rob Yallah Tuhanku Adalah Allah Nah Ini Dari mana Sumbernya Mari saya Minta Supaya Baca Quran Ya Ada Yang Ada Yang Apa Namanya Coba Satu Aja Satu Nusa Quran Yang Tolong Diambil Dasarnya Apa Dasarnya Yang Pertama Surah Al-A'raf Ayat Yang Ke 172 Al-A'raf Surah Yang Ke Berapa Ada Ingat Al-A'raf Surah Yang Ke Berapa Al-A'raf Ayat Yang Ke Maksudnya Surah Yang Urutan Berapa Al-A'raf Al-A'raf Ayat Urutan Yang Ketujuh Surah Yang Ketujuh Pertamanya Apa Ayo Surat Pertama Apa Apa Surat Pertama Apa Al Pertama Al-Fatihah Kedua Al-Fatihah Ketiga Al-Ibron Keempat Keempat An-Nisa Al-Nisa Kelima Al-Ma'idah Keenam Hampir Sama Al-An'am Al-An'am Keenam Ketujuh Al-A'raf Ketujuh Surah Yang Ketujuh Ayat Yang Ke Seratus Tujuh Dua Coba Dibaca Yang Lancar Wa'id Wa'id Al-Fatihah Al-Fatihah Maksudnya mengeluarkan dari sulbi Mingduhurim dari sulbi tulang belakang Yaitu anak cucunya Adam Dan kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka Ditanya Pertanyaannya apa Alastu bi robbikum Bukankah aku ini robmu Nah itu dulu kita pernah ditanya begitu Terus jawabannya kita apa Betul Engkau adalah Tuhan kami Syahidna kami bersaksi Nah gitu Ini kapan ceritanya ini Ini ceritanya ketika kita masih di alam miat Alam perjanjian Sekarang kita di alam apa namanya Kita sekarang di alam apa Alam Jangan alam nasroh Alam dunia Ya kan Alam dunia Sebelum alam dunia alam apa Sebelum alam dunia alam Alam rahim Sebelum alam rahim Alam Alam apa Alam bukan angan Alam Karena ini alam dunia Terus sebelumnya alam Rahim Itu maksudnya ketika kita dalam rahim seorang ibu Ya kan Sebelumnya lagi Namanya alam Ya ini Yang dibaca tadi Namanya alam ruh Atau alam miat Alam perjanjian Itu kita harus tahu Kita sekarang memasuki alam yang ke Berapa Ketiga Gitu Kita itu perjalanannya begitu Kalian harus tahu ini Pertamanya kita di alam perjanjian Alam miat Alam ruh Diabadikan dalam surah Al-A'rab 172 Waktu itu kita Waktu itu kita Ditanya oleh Allah Ditanya Allah Bukankah aku ini Tuhan kalian Bukankah aku ini Tuhan kalian Siapanya apa Bala Benar Ya Allah Maksudnya apa Supaya kita ini Sekarang itu diingatkan lagi Coba di ujungnya itu Dibilang apa Antakulu Merasa tidak Merasa tidak pernah disuruh Itu oleh Allah Akan ditolak Mentah-mentah Kalian harus ingat itu Tidak ada alasannya Manusia itu tidak Apa Minta supaya tidak dihukum oleh Allah Karena alasannya dulu kami tidak pernah ditanya oleh Allah Itu tidak benar Nah gitu Nanti ditolak oleh Allah itu Ya Tidak boleh punya alasan begitu Nah setelah Dari alam ruh itu Maka kemudian Dengan takdirnya Allah SWT Siapa yang ditakdirkan di Apa Dikehendaki untuk lahir ke dunia Maka kemudian Diawali dengan ruh kita itu Ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu Ketika janin usia berapa Ketika janinnya usia berapa Ya Pertamanya Empat puluh hari pertama Itu berupa nutfah Empat puluh hari pertama Berupa nutfah Nutfah itu Maksudnya sejak Bertemunya sperma dengan Ofum Ya Maka ketika terjadi pembuan Yang namanya Kalau istilah sekarang Namanya positif Ya sudah positif hamil Sejak saat itu Maka selama empat puluh hari Kita namanya Dalam posisi menjadi nutfah Nutfah Setelah itu Empat puluh hari berikutnya Menjadi alakoh Berarti berapa-berapa tadi Kan empat puluh hari pertama Nutfah Empat puluh hari kedua Alakoh Berarti dua hari nya berapa hari Berapa tadi Berapa hari Pertama empat puluh hari Berapa Empat puluh hari menjadi nutfah Empat puluh hari kedua menjadi alakoh Berarti keduanya berapa hari Delapan puluh hari Kemudian masuk yang ketiga Namanya mudho 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 Itu berapa Empat puluh hari juga Itu berapa Seratus dua puluh hari Genap Seratus dua puluh hari Maka Silahkan Jangan nyumpal disitu Disini Ya Ya Jadi segenap Segenap 120 hari Maka roh itu Ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu Nah Berarti berapa Seratus dua puluh hari Seratus dua puluh hari Itu berapa bulan Empat puluh Nah gitu Kita harus tahu Perjalanannya begitu kita ini Jadi semua bakal manusia itu Antri Kapan Ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu Ketika janin atau bayi Berusia Seratus dua puluh hari Atau Empat Bulan Kemudian setelah itu Genap Sembilan Bulan Sepuluh hari Lahirlah ke Alam Apa Alam Alam dunia Oh selalim Kita disini sekarang Kita di alam dunia Setelah di alam dunia Sampai pada waktunya Maka kita Kemudian dicabut nyawanya Kapan itu Terserah Allah SWT Ada yang usia sehari Udah dicabut Ada yang usia sebulan Dicabutnya Ada yang setahun Ada yang dua tahun Tiga tahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Semua waktu Penggalan waktu Harian itu Sudah pernah ada yang Mati Maksudnya ada yang Sejak Nabi Adam Maksudnya ya Sampai hari ini Ada yang mati Usia sehari Usia dua hari Tiga hari Empat hari Lima hari Sampai usia Seratus tahun Ada contohnya semua Ada contohnya semua Jadi gak ada yang kosong Anak saya yang Kedua Meninggal usia Dua puluh hari Nah gitu Jadi gak ada yang kosong Semua Sudah terisi Semuanya itu Maksudnya Sudah ada contohnya Contoh yang Meninggal usia setahun Banyak Contoh yang meninggal Usia dua tahun Banyak Tiga tahun Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sebelan Sepuluh Sambai Seperti usia kalian Juga banyak Gitu lah Usia nya berapa Sekarang umur berapa Sepuluh tahun Yang usia Sepuluh tahun Meninggal itu banyak Usia nya berapa Umurnya berapa Berapa 60 Eh 16 16 16 Itu juga banyak Gitu Saya sampaikan gini Maksudnya apa Kalian jangan sampai Punya pikiran yang Yang lompat-lompat Seolah bilang begini Oh kalau saya masih lama matinya Oh gak bisa begitu Gak bisa Itu berarti Kalian gak ngerti Apa makna kehidupan Dan kematian Hakikat kematian itu Datangnya Tidak permisi Kapanpun bisa datang Nah Yang menjadi kuncinya itu Ternyata adalah Ternyata Kesempatan kita Untuk beramal Ya Kesempatan kita Untuk beramal Soleh Kesempatan kita Untuk memperbanyak Timbangan Memperberat Timbangan Kebaikan Supaya nanti Masuk surga Allah SWT Ternyata Kita diberi Kesempatan Hanya Ketika kita hidup Di Alam Dunia Itu masalahnya Disitu Kita diajak Untuk berpikir Kalian saja Untuk berpikir Ya Ketika di alam roh Gak bisa beramal Di alam rahim Gak disuruh Beramal juga Bahkan ketika Lahir ke dunia Itu belum juga Disuruh beramal Sampai Nanti itu Akil balik Akil balik Itu apa Tandanya Yang laki-laki Apa Tumbo Sakun Apa lagi Ada yang tahu Tandanya Kalau yang Laki sudah Disebut Akil balik Sudah Mukalaf Itu apa Mimpi Mimpi basah Kalau mimpi kering Belum Belum masuk Mimpi basah Mulai Mimpi basah Itu kalian Sudah punya Tanggung jawab Untuk beramal Beribadah Gak peduli usahnya Berapa Mau 7 tahun Mau 8 tahun Gimana Kalau sampai 15 tahun Belum juga Mimpi basah 16 tahun Belum Mimpi basah Para ulama Mendefinisikan Maksimal 15 tahun Walaupun Belum Mimpi basah Kalau 15 tahun Itu namanya Sudah mengalap Wajib Untuk menjalankan Ajaran Agama Kalau yang perempuan Apa Datang Datang bulan Ya Usia 5 tahun Datang bulan Misalnya Maka dia Sudah langsung punya Wajiban Misalnya anda Kita gak tahu Kalau 19 tahun Belum datang bulan Sama dengan Laki-laki Tadi itu Gak ada Toleransi Sudah 15 tahun Dia sudah namanya Agil balik Atau Mekala Nah Ngitungnya Mulai itu Mulai 15 tahun Anggap saya gitu ya Supaya gampang 15 tahun Sampai Akhir Hayatnya Itulah Kesempatan Yang kita Untuk Beramal Yang dihitung Oleh Allah itu Mulai Akhir balik Mekalap Sampai dengan mati Itu yang dihitung Startnya Kita gampang Untuk Mengetahui Mulainya Maksudnya Yaitu Usia 15 tahun Berakhirnya Kapan Gak tahu Kita ini Bisa jadi Setelah Usia 15 tahun Besoknya Dipanggil Allah Bisa jadi Bisa jadi Tahun depannya Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Kita gak Itu rasanya Allah Kalau Aja sudah Tiba Maka gak Bisa Minta Didulukan Gak Bisa Minta Ditunda Sudah Itu Itulah Waktu kita Yang sangat Kritis Waktunya Sangat Kritis Karena Setelah itu Kita masuk Ke alam Berikutnya Padahal Namanya Alam Alam Kubur Atau Alam Barzah Nah Itu Sejak di alam Miat Sejak kita di alam Perjanjian Di alam Ruh Kita sudah Mengakui Mengimani Allah sebagai Rob kita Ya Itu Prinsipnya Nah Ternyata Urusan Manusia Mengakui Allah sebagai Tuhan Itu Bisa Itu Bahkan Di Diakui Oleh Hampir Semua Manusia Ini Allah Kububia Allah Yaitu Allah Sebagai Rob itu Itu Sebenarnya Bukan Perkara Yang sulit Bagi Manusia Contohnya Apa Contohnya Diabadikan Di dalam Surah Al-Ankabut Ayat yang ke 61 Al-Ankabut Surah yang ke Berapa 29 Surah yang ke 29 Ayat yang ke 61 Ini contohnya Saja Contohnya Saja Bukti bahwa Manusia itu Begitu mudah Gak ada Sulitnya Untuk Mengakui Rububiahnya Allah Mengakui Allah Sebagai Rob Contohnya Apa Contohnya Dalam Al-Ankabut 61 Allah Tanyakan Apa Sudah Ketemu Coba Bajak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan bila Ditanyakan Kepada Mereka Mereka Siapa Siapapun Manusia Kalau ditanya Man Kholakos Samawati Wal Ardha Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Mereka Akan Dan Juga Dan Siapa Yang Wasah Wasah Kholakos Sam Syawal Komar Dan Siapa Yang Menundukkan Matahari Dan Bulan Layakulunna Pastilah Mereka Mengatakan Allah Nah Gitu Jadi Kita Ini Jangan Sampai Apa Kita Harus Malu Karena Orang Yang Tidak Beragama Islam Saja Itu Mudah Untuk Menerima Meyakini Bahwa Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Adalah Allah Ya Itu Namanya Mengakui Rubuh Biahnya Allah Seperti Itu Ya Semua Manusia Itu Pasti Mengakui Allah Sebagai Penciptanya Allah Yang Menjadi Pemeliharanya Allah Menjadi Pemilik Alam Semesta Allah Yang Mengatur Rezeki Manusia Itu Semua Mudah Untuk Mengakuinya Ini Baru Level Pertamanya Kita Ini Yang Namanya Disebut Paham Tentang Sahadatan Itu Disitu Ya Jadi Kalau Ditanya Pencipta Alam Semesta Itu Pasti Semuanya Mengatakan Bukan Kami Yang Menciptakan Pernah Nggak Dengar Ada Yang Bilang Oh Saya Menciptakan Langit Ada Nggak Ada Nggak Manusia Yang Mau Se Se Jahat Apapun Ya Se Ateis Apapun Dia Mengatakan Itu Yang Menciptakan Matahari Itu Saya Perang Nggak Nggak Ada Karena Nggak Ada Yang Berani Untuk Mengatakan Itu Yang Menciptakan Pilihannya Cuma Dua Yaitu Ada Dengan Sendirinya Atau Ada Yang Menciptakan Nggak Itu Nggak Ada Lain Nah Sekarang Kalau Misalnya Ada Yang Mengatakan Oh Itu Ada Dengan Sendirinya Kira-kira Masa Akan Kalau Ada Yang Mengatakan Oh Itu Bulan Ada Dengan Sendirinya Matahari Ada Dengan Sendirinya Kira-kira Ini Normal Nggak Orang Ini Ya Nggak Normal Sama Dengan Ini Saya Sebutkan Ini Ada Di Sini Kira-kira Ini Tiba-tiba Ada Dengan Sendirinya Apa Ada Yang Menaruh Sini Ada Yang Naruh Lagi Gitu Mana Mungkin Tiba-tiba Wah Ada Sehoror Horor Apapun Orang Ini Bicara Horor Karena Kebanyakan Nonton Film Horor Tiba-tiba Apa Namanya Ada Gosok Disini Apa Ya Tetap Kita Katakan Tiba-tiba Mesti Ada Juga Yang Yang Naruh Gitu Nah Baru Kemudian Akhirnya Apa Orang Percaya Oh Ya Berarti Matahari Bulan Itu Ada Yang Menciptakan Kalau Nggak Menciptakan Gitu Sekarang Ditanya Satu-satu Manusia Semua Di dunia Ini Sekarang Ditanya Siapa Yang Berani Mengklaim Saya Menciptakan Karena Nanti Misalnya Ditanya Coba Bagaimana Cara Menciptakannya Tapan Bahannya Apa Dengan Cara Bagaimana Bingung Sini Kan Nah Maka Kemudian Ketika Manusia Angkat Tangan Kembalinya Kemana Kembalinya Mesti Kepada Agama Kepada Kitab Suci Baru Kita Tahu Itu Yang Menciptakan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuh Urutannya Begitu Ya Itu Ada Lagi Misalnya Dalam Surah Al-Anqabut Juga Ayat Yang ke 63 Jadi Dua Ayat Sesudahnya Silahkan Dibaca Jadi Manusia Itu Kalau Ditanya Siapa Yang Mencipta Langit Dan Bumi Siapa Yang Menundukkan Matahari Dan Bulan Semuanya Akan Mengatakan Tapi Kemudian Allah Tanyakan Fa'anna Yuk Fakun Maka Bagaimana Mereka Bisa Dipalingkan Dari Kebenaran Sudah Tahu Ternyata Yang Bisa Menjawab Pencipta Alam Semesta Itu Ternyata Adalah Kitab Suci Gitu Gak Ada Manusia Se Fiksi Apapun Se Hayal Apapun Gak Ada Yang Berani Mengatakan Ternyata Yang Bisa Menjawab Kitab Suci Yang Ayat 61 Eh 63 Tiga Ayo Ya Dan Jika Dikatakan Kepada Mereka Siapa Yang Menurunkan Hujan Dari Langit Siapa Yang Menurunkan Air Dari Langit Wap Ya Ya Yang Dengan Air Itu Fa'ah Yah Bihil Art Mim Bakti Maud Ya Menjadi Bisa Menghidupkan Yang Sudah Mati Menurunkan Hujan Atau Air Dari Langit Coba Ada Nggak Yang Pernah Yang Pernah Mengklaim Oh Saya Menurunkan Hujan Air Dari Langit Ada Nggak Nggak Ada Kalau Tadi kan Besar Ini Certanya Besar Langit Bumi Matahari Bulan Itu kan Barangnya Besar-besar Semuanya Nah Itu Mungkin Orang Ada Yang Nggak Mampu Ini Contohnya Sekarang Urusan Air Ya Air Itu Diturunkan Dari Langit Tidak Dari Bumi Bumi Itu Penampungnya Ya Tapi Aslinya Air Terung Dari Langit Menurut Ayat Ini Alang Kebut Yang Ke 63 Ini Ya Dan Salah Satu Fungsi Air Itu Adalah Untuk Menghidupkan Yang Sudah Mati Bisa Membayangkan Nggak Kalau Ada Misalnya Tumbuhan Pernah Nggak Ngeliat Gimana Gimana Apa Namanya Penjelasannya Gimana Bahwa Dengan Air Itu Tumbuhan Yang Mati Bisa Jadi Hidup Contohnya Gimana Kalau Pas Musim Kemarau Kan Banyak Yang Mati Mati Misalnya Kalau Kalian Yang Paling Gampang Kalau Saya Contohkan Kalau Saya Sering Ke Banyuwangi Itu Ada Kalau Kita Dari Situ Bundoh Ke Banyuwangi Ada Namanya Alas Taman Baluran Pohon Jatinya Itu Kalau Kemarau Itu Hitam Kayak Mati Sudah Kayak Dilihat Seperti Mati Seperti Sudah Tidak Mungkin Hidup Lagi Hitam Gelap Daun Habis Semuanya Nanti Kena Hujan Sekali Saja Itu Langsung Keluar Terubus Hijau Hijau Itu Dapat Sebulan Jadi Loban Lagi Itulah Air Yang Turunkan Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengklaim Turunnya Oleh Selain Allah Tidak Ada Yang Berani Semua Datang Dari Allah Bisa Menghidup Yang Sudah Mati Itu Pula Yang Dipakai Sebagai Dalil Begitulah Manusia Nanti Banyak Orang Itu Tidak Mau Iman Bahwa Setelah Mati Nanti Bisa Hidup Kembali Itu Banyak Yang 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 Percaya Sebenarnya Bisa Gak Gak Percaya Gak Siap Gak Siap Untuk Dimintai Tanggung jawab Karena Selama Dunia Begitu Jahatnya Begitu Dolimnya Maka Dia Gak Ingin Ada Pertanggung jawaban Kalau Mati Mati Saja Maunya Begitu Makanya Mereka Ini Lesanya Mengatakan Saya Tidak Beriman Bahwa Nanti Akan Bangkit Dari Kubur Akan Hidup Lagi Mereka Gak Percaya Sebenarnya Itu Bukan Gak Percaya Tetapi Gak Mau Karena Takut Dimintai Pertanggung jawaban Orang Orang Yang Dolim Orang Yang Jahat Maka Allah Kasih Gambar Gambaran Di Dunia Sudah Ada Kelihatan Contohnya Tadi Itu Hati Sudah Hitam Pekat Daun Itu Mengelupas Tinggal Kayak Batang Yang Gitu Doang Bahkan Batang Sudah Bergaris Hidup Lagi Begitulah Manusia Maksudah Tinggal Tulang Belulang Gak Ada Sudah 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 Bangun Dimintai Maka Jawabannya Malayaku Yang Bisa Menurunkan Air Dari Langit Yang Dengan Air Itu Bisa Menyidupkan Yang Allah S. Bata Buji Bagi Allah Bal Akfar Hum Layak Yulun Sayangnya Sebagai Akal Untuk Memikirkan Hakikat Seperti Itu Yang Disayangkan Ya Seterusnya Begitu Ya Ini Berbicara Mengenai Uluhiyah Apa Rububiyah Saja Jadi Pengakuan Allah Seperti Menciptakan Tadi Apa Langit Bumi Matahari Bulan Air Ya Dari Dua Ayat Itu Menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Di Dalam Surah Al-Mu'minun Surah Yang Ke 23 Silahkan Dibuka Ayat 84 Sampai 89 Ayat Yang 84 Sampai 83 23 Bisa Ya Jadi Saya Kalau Gitu Saya Bacakan Sekilas Saja Dalam Lima Ayat Itu Allah Berfirman Kul Liman Artu Wa Mang Fih In Guntum Ta'lamun Katakanlah Muhammad Milik Siapa Ada Di Dalamnya Jadi Tadi Ada Langit Bumi Matahari Bulan Air Sekarang Ditambah Lagi Milik Siapakah Bumi Dan Orang Orang Yang Ada Di Dalamnya Dan Semua Yang Ada Di Bumi Itu Milik Siapa Jika Kamu Mengetahuinya Maka Mereka Pasti Mengatakan Saya Kulun Lillah Mereka Bisa Mengatakan Itu Semua Milik Allah Nah Sekarang Semakin Dekat Ini Tadi Sudah Dekat Air Sekarang Tambah Lagi Bumi Beserta Isinya Itu Milik Allah Bukan Cuma Menciptakan Tetapi Juga Memilikinya Karena Ada Anak Anak Itu Yang Menciptakan Tapi Habis Itu Dijual Bukan Miliknya Kalau Allah Tidak Allah Yang Menciptakan Manusia Allah Menciptakan Bumi Allah Juga Yang Memiliki Bumi Itu Beserta Isinya Miliknya Allah Nah Kalau Kemudian Kita Sadari Bab Ini Berarti Apa Kita Ini Di Dunia Ini Di Bumi Itu Miliknya Siapa Miliknya Allah Berarti Kita Cuma Numpang Saja Kita Bukan Pemiliknya Bukan Ownernya Kita Adalah Hanya Sebatas Numpang Kos Seperti Seperti Anak Kos Kontra Nyewa Bukan Pemilik Yesus Maka Apa Namanya Yang Benar Adalah Bagaimana Kita Ini Tahu Adab Atau Tata Keramanya Kalau Kita Lumpang Di Tempat Orang Lain Itu Apa Kita Harus Menghormati Kita Harus Mengikuti Aturan Dari Yang Yang Bunya Kan Begitu Logikanya Begitu Saya Kira Sampai Situ Dulu Karena Waktunya Sudah Habis Kita Lanjutkan Lagi InsyaAllah Dua Pakan Lagi Pelan-pelan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Dan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Kita Tutup Dengan Doa Kepurah Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh